Terima kasih telah menonton! Cuman udah dapet cuti panjang gitu. Kayaknya sepi banget gitu. Sendirian kan. Baran itu satu-satunya momen dimana kita semua bisa berkumpul. Dari negara mana, dari kota mana itu semua kita bisa kumpul. Mau ke Padang ini, gue harus layak tenaga gue. Kami juga macet perjalanan ramudik, ya wajar kita enjoyin aja ya. Ternyata, gue disambut meriah sama keluarga gue di sana. Buyong! Angkamah saja buyong! Monde-monde! Kalau dulu kan pulang kampung, saya itu masih singgau ya. Singgau ya, singgau ya. Gunakan pesawat ya. Saya langsung turun sampai rumah ya. Karena suasana lebaran ini menurut saya itu lebih berbeda dan sangat menghasilkan. Pengalaman saya selama mudik lebaran yang saya alamin, saya bawa keluarga macet total selama dua hari, dua malam. Sampai kampung, pengalaman kita disambut tupat, merasa terharu gitu loh karena ketemu di hari raya itu. Yang paling berkesan itu sebenarnya emang kalau mudik sih, karena kan waktu mudik itu abis ketemu saudari itu ya pasti kayak cucu-cuit lah. Ketika tidur itu jadi kayak ikan asin. Kalau makan juga kayak berbutan piring. Terus kalau misalkan mau mandi itu ngantri. Insya Allah lebaran tahun ini saya mudik ke Bandung. Setahun sekali lah kita berkumpul kan jarang gitu kan. Kita jadinya merasa yang dulu kayaknya itu terakhir gitu. Momen lebaran terakhir, jadi ada yang kita sesali. Mungkinnya kita dulu sama nenek sama kakek. Tahun ini lebarannya ke makam nenek sama kakek. Yang paling saya semangati adalah bagi teman-teman yang full ship ya sampai siang malam, yang diamangatkan dari orang tua. Jangan membuat kita sedih ya. Ayah saya itu selalu menyemangati. Walaupun kamu tidak dapat judi, usahakan pulau satu hari. Satu hari aja bisa. Jadi saya cukup merasa kehilangan. Makanannya banyak banget. Ada gulai otak, ada rendang. Oh sate padang, terus ada indomie padang, ada indomie harus coba mie goreng padang gitu. Makan-makan ya itu di empal gentong gitu. Papor itu masakan nenek, papor ayam. Keripik balado, soto padang. Sehari bisa tiga kali makan gue di sono. Ada kali dua belas masakan gue ada di sono, gue kagak ngerti nama-namanya. Makanan sana yang terkenal gandang presto, kayak nama ya.